Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dengan Hermawan Namun kalian semuanya di channel kesehatan kalian Belajar Excel Seperti biasa di video ini Kita akan membahas tentang permasalahan dan solusi Saat kita bekerja Menggunakan Microsoft Excel Dan kali ini kita akan membahas tentang Pivot Table Bagi yang terbiasa bekerja menggunakan Microsoft Excel Pasti sering memanfaatkan Untuk menggunakan tool ini Karena menurut saya Tools ini adalah tool yang paling serba guna Untuk pengelahan data pada banyak kondisi Tapi jika kalian belum pernah menggunakan tool ini Dan pengen tau cara menggunakannya Kalian sedang menonton video yang tepat Pivot Table adalah sebuah tabel interaktif Yang dalam waktu singkat bisa menampilkan Ringkasan data dalam jumlah besar Mau tau lebih lanjut tentang Pivot Table? Langsung saja kita ke tutorialnya Disini sudah disiapkan data penjualan toko buku jarang mandi Berisi 6 kolom dan 1342 baris data Data yang besar ini belum bisa disajikan Untuk selanjutnya didapatkan informasi kondisi penjualan secara menyeluruh Untuk membuatnya menjadi sebuah data yang lebih mudah disajikan dan dipahami Kita perlu membuat ringkasan dari data tersebut Dalam video ini Kita akan membuat 4 tabel dari satu sumber ini Yang pertama kita akan membuat data volume penjualan per produk Yang kedua adalah frekuensi dan nominal penjualan per marketing Yang ketiga adalah frekuensi dan nominal penjualan per marketing Per masing-masing bulan Dan yang keempat adalah frekuensi dan nominal penjualan buku tulis dari masing-masing marketing Selama bulan Oktober, November, dan Desember Pada video ini hanya akan diajarkan dasar-dasar dari pivot table Dan untuk pengembangan lebih lanjut dari pivot table Kalian bisa coba sendiri atau kalian tanyakan pada kolom komentar Karena jika dibahas semua, video ini akan menjadi terlalu panjang Untuk mempermudah mengikuti video ini Kalian bisa mendownload file pada link di deskripsi Sekarang mari kita mulai Untuk memulai kita block range yang berisi seluruh data Termasuk header-nya Perlu diperhatikan dalam menyiapkan range Untuk pembuatan pivot table Pastikan bahwa pada header data tidak terdapat cell yang kosong Serta di dalam range tidak terdapat cell yang merged Kita block range datanya dengan menekan CTRL plus A Kemudian klik menu bar insert Lalu kita pilih pivot table Maka akan ditampilkan sebuah wizard berjudul Create pivot table Pada bagian choose the data that you want to analyze Ada tiga pilihan Yaitu select a table or range Use an external data Dan use this workbook data model Karena kita sudah mengeblock data yang akan kita olah Maka Excel akan memilihkan opsi pertama dan secara otomatis Range kita sudah ditulis pada field table or range Di sebelah bawahnya ada bagian choose where you want The pivot table report to the place Ada dua opsi Yaitu new worksheet dan existing worksheet Jika kita memilih new worksheet Nantinya Excel akan membuat sebuah sheet baru Dan meletakkan pivot table di sheet tersebut Jika kita memilih exiting worksheet Maka Excel tidak akan membuat sheet baru Tapi kita diharuskan untuk memilih Dimana kita akan meletakkan pivot table yang akan kita buat Kita pilih saja new worksheet Lalu tekan ok Maka akan dibuat sheet baru Dan kita akan dibawa ke tampilan default dari pivot table seperti ini Untuk mempermudah kita ganti nama sheet baru tersebut dengan nama pivot Di sebelah kiri kita disajikan pivot table area Yaitu sebuah area atau range dimana pivot table ditampilkan Di sebelah kanan ada toolbox berjudul pivot table field Toolbox ini akan menghilang jika kita mengarahkan kursor pada cell di luar pivot table area Dan akan muncul lagi saat kita mengklik salah satu cell di pivot table area Jika kita perhatikan pivot table field ini berisi 5 kotak berwarna putih Kotak yang paling besar di atas bernama field list Berisi kumpulan field yang bisa kita drag and drop pada field field di bawahnya Di bagian bawah terdapat 4 field yaitu filters, columns, rows, dan values Filters dapat kita isi dengan field yang akan kita gunakan untuk memfilter data pada pivot table Dengan filter ini kita bisa memilih kriteria data seperti apa yang dapat diperhitungkan Ataupun tidak diperhitungkan dalam pivot table Untuk column dapat diisi dengan field yang nantinya akan kita susun secara mendatar atau horizontal Sedangkan rows adalah area yang dapat diisi field yang ingin ditampilkan secara vertikal Dan value berisi field yang menentukan data mana saja yang disajikan pada pivot table Sesuai dengan kebutuhan Untuk lebih memahaminya Mari kita kerjakan keempat tabel tadi Yang sudah kita bahas sebelumnya satu per satu Kita mulai dengan tabel pertama Yaitu tabel volume penjualan per produk Pada tabel ini kita akan menghitung jumlah volume penjualan dari masing-masing produk Yang dimaksud volume penjualan adalah banyaknya unit barang yang berhasil dijual untuk masing-masing produk Pertama kita klik di pivot table area sehingga dimunculkan pivot table di sebelah kanan Sekarang perhatikan field please Ada beberapa field Karena kita akan menghitung volume penjualan per produk Maka kita drag field jumlah pada kotak value Maka akan ditampilkan total volume penjualan Untuk membuat data ini dipisahkan berdasarkan produk Maka kita drag field produk dan drop pada kotak rows Maka akan dihasilkan tabel seperti berikut Jika ingin dilakukan formatting Sangat disarankan untuk memindah data tersebut di luar pivot table area Hal ini dilakukan agar saat kita menggunakan pivot table untuk tujuan lain Dan data kita masih tetap ada dan tidak berubah Kita buat sheet baru untuk meletakkan hasil pivot kita supaya lebih rapi Dengan klik tombol plus di bagian bawah Sehingga muncul sebuah sheet baru Lalu kita ganti nama sheet tersebut dengan nama hasil Kembali ke sheet pivot tadi Lalu kita block range A3 sama dengan B16 Kita tekan CTRL plus C Pindah ke sheet yang baru kita buat Lalu arahkan kursor ke B2 Lalu kita paste dengan menggunakan hotkey ALT HVV Setelah itu kita tinggal rapikan dengan memberikan nomor urut Memberi warna dan nama pada header Lalu memberi border Serta jangan lupa diurutkan dan diberi nama tabel Supaya datanya lebih mudah dibaca Sekarang kita membuat tabel yang kedua Yaitu frekuensi dan nominal penjualan per produk dari masing-masing marketing Frekuensi disini artinya adalah Berapa kali penjualan dilakukan tanpa memperhatikan jumlahnya Sedangkan nominal adalah nilai rupiah dari penjualan yang dimaksud Mari kita arahkan kursor pada pivot table area pada sheet pivot Lalu kita perhatikan pivot table field Pada kotak cross dan values masing-masing sudah terisi dengan field product dan sum of jumlah Karena kali ini kita akan memunculkan data per marketing Maka kita ganti field product yang sudah ada di dalam kotak dengan field marketing Caranya cukup mudah Tinggal kita klik pada sekitiga kecil pada field tersebut Lalu pilih remove field Atau jika ingin cara yang lebih mudah Tinggal kita drag saja field product Lalu jatuhkan di sembarang tempat di luar pivot table field Setelah field product dihilangkan dari area rows Maka kita masukkan field nama marketing ke area rows Maka pada pivot table area tampilannya sudah tampak seperti berikut Jika kita perhatikan Data pada value masih menampilkan jumlah atau volume penjualan Alih-alih frekuensi Untuk mengatasinya kita tekan sekitiga kecil pada field jumlah Lalu pilih value field setting Maka akan ditampilkan sebuah windows berjudul value field setting Pada tab menu summarize value by Ada beberapa opsi yang ditampilkan Yaitu sum, count, average, max, min, dan lain-lain Karena kita akan menghitung frekuensi penjualan Maka kita pilih count Lalu tekan ok Maka data value pada pivot table area akan berubah seperti berikut Untuk menghitung nominal penjualan Kita tinggal menjumlahkan nominal dari masing-masing penjualan Caranya adalah dengan masukkan field harga pada kotak value Sehingga hasilnya akan seperti ini Lalu kita copy data ini ke sheet hasil Dengan cara block range A3 sama dengan C24 Lalu tekan CTRL plus C Lalu klik sheet hasil Arahkan kursor ke G3 Lalu klik kanan pada Klik kanan Dan pilih paste value Seperti sebelumnya Rapilkan tabelnya dengan memberikan nomor urut Memberi nama dan warna pada header Memberi border Serta memberi nama tabel dan mengurutkan datanya Supaya lebih mudah dibaca Selesai dengan tabel kedua Sekarang saatnya kita membuat tabel ketiga Yaitu frekuensi dan nominal penjualan masing-masing marketing setiap bulannya Tabel ini sebenarnya sama dengan tabel kedua Hanya saja kita diharuskan memisah frekuensi dan nominal penjualannya per masing-masing bulan Terdengar rumit memang Tapi jika kita kerjakan dengan pivot table Hal ini bisa dilakukan dengan sangat cepat Sekarang kita pergi ke sheet pivot dan arahkan kursor pada pivot area Lalu perhatikan lagi pivot table field Terlihat kotaknya sudah terisi dengan field yang kita butuhkan Kita hanya perlu memisahkannya menjadi per bulan Untuk melakukannya kita tinggal memasukkan field periode ke dalam kotak kalem Maka hasilnya akan terlihat seperti ini Terlihat bahwa data frekuensi dan nominal penjualan sudah terpisah berdasarkan bulan Untuk formattingnya sama seperti tadi Jadi tidak akan saya praktekkan disini untuk mempersingkat waktu Yang terakhir kita akan membuat tabel frekuensi dan nominal penjualan buku tulis Dari masing-masing marketing selama bulan Oktober, November, dan Desember Kita perhatikan disini Jika pada tabel 3 kita menampilkan data penjualan semua produk pada semua periode Pada tabel keempat ini kita diminta untuk membuat tabel frekuensi dan nominal penjualan per marketing Tapi hanya produk buku tulis dan periode Oktober, November, dan Desember Untuk melakukannya kita akan memanfaatkan kotak filter pada pivot table field Masukkan field produk pada bagian filter Maka pada cell A1 akan ada tulisan produk dan pada cell B1 ada tombol drop down Untuk menggunakannya kita tekan tombol drop down tersebut Lalu kita pilih buku tulis Lalu tekan OK Sampai disini data yang ditampilkan oleh pivot table adalah data penjualan buku tulis per marketing selama 12 bulan Jika kita ingin menampilkan hanya periode Oktober, November, dan Desember saja Kita bisa menggunakan tombol drop down pada kolom label pada cell B3 Lalu beri centang pada bulan Oktober, November, dan Desember Lalu tekan OK Maka akan ditampilkan data sesuai dengan yang kita inginkan Dan selesai Sekian untuk video kali ini Tapi jangan khawatir Karena masih banyak video lain dari channel Belajar Excel Kalau Sobat Excel ada pertanyaan seputar Excel Bisa langsung ditanyakan pada komentar di video ini Tekan like jika kalian merasa video ini bermanfaat Tekan subscribe dan bunyikan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Teruslah belajar Teruslah berbuat baik Stay away from drugs And bye bye